Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng rawo sederek-sederek selamat datang pecinta tosan aji selamat datang di channel krisku hari ini ada dua bilah kris kecil imut-imut seperti ini kita nanti akan membandingkan dua kris ini kita akan mengadu dua kris ini dari generasi yang berbeda ini kris ya memang kecil-kecil memang seperti ini kita lihat dulu yang ini yang lebih muda ini warangkanya sandang walikat baru seperti ini imut sekali ini tapi ini baru warangkanya baru ukirnya baru kita lihat krisnya krisnya luk tiga dapurnya saya dekatkan biar lebih jelas dapurnya no go siluman ini kris baru ya tapi di saya sudah mungkin lebih dari satu tahun saya sudah juga sudah lupa tapi ini bukan kris lama ini kris baru kayak gini kris seperti ini maharnya terjangkau sekali karena ya ya pasarnya sekian ini cuma kris seperti ini cuma 70.000 udah dapet kris seperti ini tapi ini kris baru sekali lagi ini kris baru yang perlu ditekankan itu ini kris baru nah kecil unik imut imut jangan keliru kalau ketemu kris yang seperti ini ini kris baru kalau ini lama maharnya di atas itu dan memang beda besinya beda pamornya beda kita lihat yang ini kalau yang ini kris tua yang ini tapi warangkanya ini stw mungkin dulu rusak atau hilang atau enggak tahu lah tapi diganti warangka yang ini kita lihat krisnya 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 kris tua kita lihat krisnya kris luk tiga kalau yang ini kris tua bisa diperhatikan nah perbedaannya ukurannya segini نہیں harganya juga bedarictingenya juga beda harus Fuji harganya juga beda kalau kris tua seperti ini ini juga termasuk kecil termasuk imut ya ini ini perkiraan pamornya kondisi rawatan orang desa ahoетnya belum terlihat akhir-akhir ini mungkin pamor calon tamor mungkin yang ini yang yang ini yang besinya mungkin yang ini calon pamornya nah ini Ini keris tua Nanti besinya kita lihat Untuk yang keris tua Kalau keris baru ini Ya seharusnya sudah jelas Masih bagus besinya Kalau yang tua Nanti kita lihat Coba kita adu Kita bandingkan Besi yang tua Seperti apa Yang muda Seperti apa Ini saya dekatkan Bisa diamati Untuk rekan-rekan Biar bisa Biar tidak keliru Keris luk tiga Biasanya Yang tua ini disebut Keris jangkung Biasanya gitu Kalau kecil Ada yang menyebut Patrem Ada yang menyebut Jimatan Biasalah sebutan Tapi barangnya Yang jelas seperti ini Bisa diperhatikan Untuk besinya Untuk pamornya Nah ini Jelas yang lebih besar Ini lebih tua Kalau yang Lebih kecil ini Lebih baru Biar kawan-kawan Tidak keliru Kadang Kadang Ada yang keliru Menganggap Ada keris tua Itu dianggap Baru Ada keris baru Dianggap tua Itu ada Nah Kayak gini Besinya Sangat perlu Diperhatikan Sekali besinya Pamornya Pamornya Kondisi dari desa Kalau sudah terbiasa Terbiasa Terlihat Keris baru Dengan keris Lama Itu Bisa dibedakan Kalau sudah terbiasa Gitu Tapi kalau Yang belum tahu Kan Memang harus belajar Harus lebih Jeli Nah Ini Kalau Saya istilahkan Seperti ini Mengadu keris Biar tahu Keris yang tua Keris yang muda Seperti apa Kalau Setiap hari Ketemu keris Tua Nanti juga Tidak tahu Keris yang muda Kalau Ketemunya Cuma keris muda Nanti juga Tidak tahu Keris tua Dikira Yang keris muda Itu malas Dikira keris tua Kan Kadang Ada Pecinta fanatik Harus tua Tapi juga Ada yang Harus muda Itu juga ada Karena mungkin Takut ada isinya Atau Ada Yoni Begitu Juga ada Tergantung Pribadi Masing-masing Tergantung Selera Masing-masing Nah ini Bisa diperhatikan Untuk besinya Pamornya Saya dekatkan Sekali Sampai Biar jelas Ini Biar Lebih maksimal Ini HP saya Kurang bagus Tapi saya paksa Ini Nah Gini Perbedaannya Jauh Kalau Sudah terbiasa Itu Mungkin Sekali pegang Itu langsung Tahu Biar Pun Yang atas Ini Tidak Diwarangi Tapi tetap Beda Tetap terlihat Bedanya Nah Gini Nah Gini Nah Ini Nah Gini Nah Sekarang kita Lihat yang Ini Lok Tiga Pamornya Belum terlihat Tapi Sekilas 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 Seperti ini Pamornya Nah Seperti ini Nah Kayak gini Sekilas Nah Ini Sekilas Terlihat Juga Ini Kita Lihat Pesinya Ini Bisa Diberhatikan Baik-baik Nah Pesinya Masih Bagus Terus Ini Sangat Layak Di koleksi Masih Sangat Layak Tapi Ini STW Gernya Ini Masih Sangat Layak Di koleksi Setelah Dirawat Bisa Diberhatikan Untuk Bilahnya Pendapat Saya Ini Semoga Bisa Memperkaya Hasanah Wawasan Anda Tentang Tosan Aji Apabila Anda Keberatan Atau Tidak Sependapat Dengan Pendapat Saya Silahkan Dianalisa Dan Berpendapat Sendiri Apabila Anda Punya Pendapat Lain Silahkan Dikomentar Untuk Keterangan Yang Lebih Baik Lebih Komplit Silahkan Ditanyakan Pada Senior Kepercayaan Masing-masing Atau Ditanyakan Kurator Museum Terdekat